Selamat pagi, hari ini bertemakan Jangan jemuh berbuat baik Firman Tuhan terambil dari 2 Thessalonica 3 ayat 13 Dan kamu, saudara-saudara Janganlah jemuh-jemuh berbuat apa yang baik Selama ini, perbuatan-perbuatan apasajakah Yang sudah kita lakukan Apakah lebih banyak perbuatan yang membuat orang lain kecewa Atau perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati mereka Apakah kita lebih banyak menjadi berkat bagi orang lain Atau kita malah menaburkan kebencian, kemarahan, dan kepahitan di hati banyak orang Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan kepada semua orang Oleh karena itu, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan just selamat kita Dan kemudian menjadi pengikut Kristus Kita wajib menjadi pelaku perbuatan baik Kita harus berusaha untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan Menjadi pendengar yang baik bagi mereka yang bermasalah Serta mengarahkan mereka kepada kehidupan yang benar Sebagai pengikut Kristus, kita berada di dalam posisi Di mana kita harus bisa memimpin orang-orang kepada tingkah laku dan tindakan yang positif Mungkin kita berpikir bahwa melakukan perbuatan baik Bukannya satu hal yang terlalu penting untuk menjadi fokus utama kita Sebagai orang-orang percaya Sebab amanat agung Yesus adalah untuk kita pergi memberitakan kabar baik Kepada semua orang Supaya mereka diselamatkan Ingat, bahwa untuk membawa orang kepada Tuhan Kita harus menjadi teladan dalam kebaikan Sebab jika kita tidak berbuat baik Kita akan menjadi batu sandungan Untuk orang lain mengenal Tuhan Jangan sampai kita termakan oleh bujukan iblis Yang tidak ingin agar hati kita dipenuhi kebaikan Pernahkah kita tiba pada situasi Di mana kita melihat orang Yang tidak menyukai kita berada di dalam sebuah masalah Yang dapat kita bantu menyelesaikannya Lalu pada waktu itu terjadi Pernahkah terlintas di pikiran kita Untuk apa saja menolong orang Yang membenci dan memusuhi saya Berhati-hatilah Jika jawabannya pernah Maka itu si jahat yang sedang berbicara kepada kita Iblis akan selalu mencari cara Untuk menjauhkan kita Dari perbuatan baik Dia tidak ingin kita berdamai dengan semua orang Dan memenuhi hidup ini Dengan kasih Jangan dengarkan suara-suara yang menyesatkan tersebut Karena itu bukan berasal dari Tuhan Jadi jika kita memang pengikut Tuhan Nisus Seharusnya kita bisa bertumbuh Dan juga gemar berbuat baik seperti dia Kita sudah mengetahui perbuatan Nisus Sepanjang pelayanannya di dunia Dia datang sebagai hamba Namun dia juga menjadi sahabat bagi orang-orang miskin Dekat dengan orang-orang berdosa Yang memerlukan pertobatan Tuhan Nisus selalu berbuat baik kepada semua orang Bukankah merupakan suatu hal yang indah Jika suatu saat nanti ketika kita dipanggil Tuhan Maka semua orang akan mengenang kita sebagai orang Kristen Yang gemar berbuat kebaikan kepada siapapun Kita akan sangat diridukan oleh orang-orang di sekitar kita Mari teruslah berbuat baik dan jangan jemur-jemur melakukan ketika kita mampu melakukannya Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Engkau sudah memberikan teladan untuk berbuat baik Mampukan aku untuk melakukan kebaikan juga kepada semua orang Di dalam nama Tuhan Nisus Aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!